Ini modus penipuan, penipuan gudus. Dia ngasih link lewat WhatsApp. Oh, pertamanya telepon di WhatsApp. Leoprofilnya itu ke lewat gudus. Nomornya itu nomor depannya deplisat. Dia suruh verifikasi ulang. Nah, dia ngasih link. Dimana disini kita harus nisi lagi nama toko, nomor telepon, nama lengkap, nomor admin, nama kartu ATM, masa berlaku. Dia bilang, ini udah gede mu sih. Sementara kita tahu di email yang resmi dari gudus, kalau gudus gak pernah meminta data ATM kita. Tapi saya tanyakan sama dia, udah saya telepon, kenapa harus diminta? Karena untuk peningkatan layanan, katanya gitu. Nah, hati-hati ya guys. Nah, ini formulirnya. Ini ada gambar, aku hati-hati aja ya. Oke. Ini murni penipuan. Karena apa? Karena jamnya juga di telepon, saya jam waktu jam 9, 9 malam, punya istirahat. Saya udah aja tutup, muntah tutup. Saya muntah terumas, tutup. Besok aja dia lanjut lagi. Kan saya tinggal, istirahat lagi aja, komnya. Gitu. Dia maksa tetep, tetep ditungguin gitu kan. Saya gak bisa, saya mau istirahat gitu. Kepan ibu bisa di telepon besok. Si penipu ini, yang jelas gak ada attitude sih. Attitudenya gak baik ya. Karena pada saat saya bilang gitu, dia itu langsung tetep telepon aja. Enggak mau ucapin terima kasih, selamat malam, atau gimana. Dan yang lebih mencengangkan, ternyata setelah aku cek lagi whatsappnya. Sama terus, profile-nya gak ada, nomornya blog-nya. Dan link yang dia kasih itu dihapus dong sama dia. Ini baki jelas-jelas penipu. Jadi aku baru banyak tau. Sudah, dari telepon, lihat biasa di youtube kan. Penipuan. Dan ternyata bener, korbannya terbuka cuma saya. Banyak banget. Jadi guys, ini ya. Yang sekarang itu, dia udah pake foam. Jadi lebih, kayak lebih elegan gitu ya. Nipuno ya. Tapi mohon maaf. Kamu gak beruntung ya. Oke, disini aku share ya. Nomor whatsapp yang mau nipu. Ini depannya play 1. Ingat play 1. Dan itu profilnya tadinya itu, ada profil godisnya. Nah, jadi kayak banyak pinteng banget. Tuh, kalau ini ketauan banget. Makanya kita harus pinter-pinter, harus banyakin informasi tentang penipuan. Jadi jangan asal ngasih nomor atung ya. Oke. Terima kasih semuanya. Oh ya, temen-temen. Aku mau info lagi ngasih nomor yang penting. Jadi, dia tuh tau banget, temen-temen lah. Kalau kita tuh baru doktor godis, baru banget satu hari kemarin. Nah, kayaknya nih, sindikernya tuh luas ya. Karena dia bisa udah tau nama, nama percayaan kita apa, nama percayaan kita apa. Hmm, yang jelasin itu, pokoknya, aku ingatin lagi sama kalian ya guys. Jangan kasih nomor atung ke orang lain. Oke?